Saya juga pernah mencoba untuk perjualan ayam geprek Kita memotoki sekitar 50 juta per bulan Saya iseng-iseng buka Youtube dan waktu itu trending adalah Maxim Magazine Dimana itu adalah majalah porno Coba terus belajar, kita harus memiliki banyak referensi Kita sekarang dunia sudah canggih, kita bisa melihat dari Youtube Kita harusnya rasa ingin untuk belajar, untuk tahu hal-hal yang baru Agar kita tidak selamanya di zona nyaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya menonton! Saya menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ada beberapa tabungan saya untuk modal di awal Pasar Maxim Magazine Pasar Maxim itu kebanyakan dari kalangan orang di luar kota Dari Surabaya dan Jakarta dan beberapa juga orang Bali Tapi lebih dominan untuk pre-wedding atau wedding Ada juga wisuda Kendala di awal merintis itu seperti biasa Kendala di awal merintis itu seperti biasa Perkenalan, marketing, dan... Kita juga ada sedikit masalah dari bahan material dan tukang jarit juga Jadi sekarang kita berusaha untuk mengumpulkan tukang jarit lokal yang ada di Bali Untuk kita satukan Dan seperti mutu dari Maxim Street Kita harus memperkerjakan orang lokal dan bahan lokal juga Jadi kita kemas menjadi hasil yang tidak kalah dari jas-jas di luar Kalau saingan saya sudah biasa dengan saingan Sedikit tips untuk kalian yang buka bisnis Saya orangnya memang dari dulu suka berkompetisi Jadi ketika saya membuka bisnis saya pelajari dulu kompetitor saya Sampai saya mendapatkan celah kekurangan dari mereka dan apa kelebihannya Jadi kita bisa percaya diri untuk membuka usaha yang sama Ide awal kenapa namanya Maxim itu Itu tiba-tiba ada di kepala saya Karena waktu itu saya membuat sebuah desain logo di tempat saudara saya Jadi ketika ditanya saya mau buat namanya apa Saya iseng-iseng buka YouTube dan waktu itu trending adalah Maxim Magazine Di mana itu adalah majalah porno Jadi saya mengambil kata Maxim Dan seminggu berselang jadi saya tambahkan suite di belakangnya Kalau pasang surut Kebetulan di Maxim ini saya tidak menemukan pasang surut Jadi karena saya punya percaya diri yang menggubu-gubu Tidak seperti bisnis saya yang sebelumnya yang pasang surut-pasang surut Untuk di Maxim bisa dibilang lumayan lancar perjalanannya Karena banyak dari teman-teman saya yang membantu Kalau omset kita karena memiliki tiga karyawan Kita memotuki sekitar 50 juta per bulan Jadi kalau setahun kurang lebih 600 Tapi masih kotor lah Permintaan paling tinggi itu kira-kira di bulan Agustus Waktu high season, waktu liburan orang-orang ke Bali Untuk varian jazz yang kita punya Kita kurang lebih ada sekitar 20 warna Dan ada 2 macam jazz Ada 3 macam jazz Ada blazer Ada jazz yang resmi Dan ada taksi hidup Kalau disini kita bisa sewa lengkap Dari jazz, lana, kemeja, rompi, dasi, dan sepatu Jadi kita ada harga paket komplit Jadi tinggal datang langsung dapat semua Kalau disini kita juga bisa custom jazz Bahan bisa dibawa lah Dari customer atau kita yang sediakan Jadi disini ada katalog kain yang bisa dipilih Untuk pembuatan jazz itu kurang lebih Memangkan waktu sekitar 7 hari Untuk harga jazz custom Kita variatif Tergantung material juga Jadi kita memotuki harga 1,7 Yang kita publish di social media Kita juga ada harga spesial untuk vendor Jika mereka mau custom Jadi itu kita kasih sekitar 1,5 juta Kalau orang mau beli jazz sih Lebih baik jauh-jauh hari ya Sekitar 1 bulan Karena kita itu Kalau untuk pembuatan jazz Ada 3 kali fitting Jadi di fitting pertama Itu kita mengukur seluruh badan Sampai kaki Jadi fitting kedua lagi Untuk memastikan Apa ada yang kurang Atau kebesaran Atau kekecilan Jika ada perubahan Baru langsung fitting ketiga Untuk lebih Mendapat hasil yang lebih bagus Tergantung permintaan Kita juga bisa buat safari Kita bisa buat celana Celana-celana kantor Bisa rompi saja Dan bisa jazz saja Untuk cara sewa Kalau di kita Termasuk simple Beda dengan tempat lainnya Hanya perlu Meninggalkan Jaminan SIM KTP Atau Tanda pengguna lainnya Kalau orang terkenal Yang datang ke sini Kayaknya banyak sih Cuman dia gak pernah mention Siapa dia Tapi yang kita tahu Ada beberapa Dari kemarin Delegasi dari G20 Juga dapat ke sini Sebelumnya Juga ada dari Artis Tiktok Yang kita gak tahu Setelah kita chat Ternyata Followingnya Eh followersnya Sampai 2 jutaan Dan Yang Waktu itu sih Yang paling Kita tahu Itu ada Kalau Kalian tahu Yang Oh iya Dan anaknya Cok Krishna Juga pernah Sewas Untuk promosi di awal Kita semua menggunakan IG Ads Jadi kita promosi lewat Instagram Medianya Sama Facebook Dan dibantu beberapa temen Temen-temen dari Anak-anak Wedding Untuk bantu promosi Dari Instagram Mereka Harapan saya untuk Maxim Semoga Bisa menjadi Bisnis Lokal Bali Yang Yang bisa bersaing dengan Penyewaan jazz Yang besar-besar Di Bali Dan Kita sebagai Masyarakat Bali Harus Berpartisipasi Di dunia Wedding Agar tidak Hanya orang luar saja Yang bisa Memiliki bisnis Seperti ini Target kedepan Kita Akan melengkapi semua Kita akan Membuat Toko yang lebih besar Dan langsung ada Mua Ada Foto studio Ada Fotografernya juga Halo Perkenalkan Nama saya Igeri Deva Sandra Suaraya Saya biasa dipanggil Deva Sebelum di Maxim Saya sebelumnya adalah Pekerja parwisata Saya bekerja Di bagian Di Di Bagian Front Office Kebetulan Pemilik dari Maxim ini Adalah teman saya Saya di Dipercaya Untuk Membantu Untuk Mengelola Maxim ini Sehingga Saya Tertarik Untuk Bekerja Di Maxim Untuk Maintenance Disini Kita perlu Karena disini Kita Produk kita Yang paling utama Adalah Cas Kita harus merawat Cas itu Sebaik mungkin Seperti Contohnya Contohnya Untuk Penempatan Kita Harus Menempatkan Itu Sangat Sangat baik Jauh dari Debu Jauh dari Kotoran Kotoran Seperti itu Jadi kita Untuk Untuk Membersihkannya Harus Dengan Kepelitian Agar Tidak ada Noda-noda Tidak ada Benang-benang Seperti itu Yang paling utama Kita itu Harus Menggunakan Dry clean Karena Untuk Cas itu Sangat riskan Kalau Cas itu Gak bisa Di setrika Semarangan Di suci semarangan Kita harus Pakai Perawatan yang Lebih Lebih Daripada Yang biasanya Untuk SUP sendiri Karena Di Mixing Ini Kita adalah Penilaian Cas Dengan Rakyat Itu Adalah Sasaran Kita itu Semar Penggunaan Untuk Wedding Untuk Pre-wedding Kita perlu Pelayanan yang Tidak hanya Sekedar Seperti itu Kita harus Melayani Dengan 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 Lebih Lebih Care terhadap Customer kita Karena Contoh Seperti Karena Kebanyakan Customer kita ini Datangnya Gak hanya dari Bali saja Kita juga Sangat banyak Kedatangan customer Dari Jakarta Bahkan Sampai mancar negara Dari Malaysia Maupun Singapura Jadi Untuk SOP Kita perlu Menerapkan Langkah Standar yang Lebih tinggi Untuk Perhari Rata-rata Yang lain Itu bisa sampai 12 Sampai 15 Karena Untuk musim-musim Seperti ini Kita Masih di Musim panas Itu masih banyak Orang-orang yang Melakukan Pre-wedding Untuk Di outdoor Seperti itu Contohnya Kayak di Kintamani Di Bedugul Jadi untuk Musim-musim sekarang Kita masih banyak Kita bisa Lakukan Fitting online Jadi kita punya Punya Fitur untuk Fitting online Nanti customer bisa Mengirimkan Pengukuran Badannya Terutama untuk Kakinya Jadi kita bisa Sesuaikan dengan Celana kita Dengan ukuran Kaki penggunanya Seperti itu Nanti Customer bisa mengisi Format yang sudah Kita sediakan Lalu Bisa langsung Diproses Jadi saat customer datang Saat Hariha Customer sudah Langsung bisa Menggunakan Cas itu dengan Sesuai dengan Keinginan Sudah Untuk Hal seperti itu Sebenarnya Jarang terjadi sih Tapi tidak Membun讨 Pasti Mungkin pasti Ada untuk kendala seperti itu kita pasti langsung 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 solve itu jadi misalnya untuk celana agak kurang pergelangannya misalnya terlalu besar itu bisa kita langsung benerin disini kesan dan pesannya sangat sangat baik sangat bagus karena di maksim ini kita belajar bagaimana untuk melayani customer itu lebih lebih tinggi dari standar biasanya karena yang saya bilang tadi targetnya target pasar kita itu bukan 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 orang-orang kelas menengah bahkan sampai menengah ke atas untuk untuk pesannya semoga maksim ini terus terus berkembang semoga kita bisa membuka cabang-cabang lain terutama di luar Bali maupun di luar Indonesia oke pesan saya untuk kalangan muda yang masih berada di zona nyaman coba terus belajar kita harus memiliki banyak referensi kita sekarang dunia sudah canggih kita bisa melihat dari YouTube kalau saya suka menonton YouTube tentang bisnis jadi tetaplah kreatif inovatif dan terus kita harus punya rasa ingin ingin untuk belajar untuk tahu hal-hal yang baru agar kita tidak selamanya di zona nyaman selamat menikmati selamat menikmati